Ciptaan baru Jadi siapa yang ada di dalam Kristus iya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus iya adalah ciptaan baru. Ya saudara, bila kita berada di bawah kendali Allah roh Allah mengendalikan tindakan kita selaras kehendaknya. Kita tidak lagi bertekun dalam dosa karena kita sudah dibaptis dalam Kristus. Dikubur bersama dalam kematiannya namun dibangkit lagi di antara orang mati dalam hidup yang baru. Nah, inilah kesan bila kita diperbaharui melalui Kristus yang menjadi Tuhan pengantara dan juru selamat kita. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan simpan renungan ini hanya untuk kita tetapi kongsikan kepada rakan-rakan Anda. Tuhan memberkati.